Terima kasih. 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 Sampai jumpa. 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 Sama belajar pada malam ini Ialah Ribka wanita yang luar biasa Ribka wanita yang luar biasa Pertama-tama Mari kita lihat Kejadian Fasal 22 Kejadian Fasal 22 Ayat 20 hingga 23 Ayat 20 Sesudah itu Abraham mendapat kabar Juga Milkah telah melahirkan Anak-anak lelaki bagi Nahor Saudaramu Dua satu Us anak sulung Dan Bus adiknya Dan Kemuel ayah Aram Dua dua Juga Kesed, Hazo, Pildas, Hidlaf, dan Betuel Dua puluh tiga Dua puluh tiga Dua puluh tiga Dan Betuel memperanakan Ribka Kedelapan orang inilah dilahirkan Milkah Bagi Nahor saudara Abraham itu Baik inilah sedikit keterangan mengenai Ribka Ribka Merupakan Cucu Kepada Nahor Cucu Kepada Nahor Dan Nahor ini merupakan Saudara kandung Atau adik beradik Abraham Kita tahu Terah itu dia ada tiga Anak Yaitu Menurut Kejadian Fasal Dua belas Nah Kenji Cucu Sisi Kejadian Fasal Maaf Kejadian Fasal Sebelas Ayat Dua puluh Tujuh Dua Sisi Ket Kejadian Sebelas Ayat Dua puluh Tujuh Cuk Sisi I Zang Dua Sisi Dalam Ayat ini Mengatakan Terah Memperanakan Abraham Nahor Dan Haran Sejaj Sodao Tala Seng Le Ya Bolan Nah Haran Jadi Ribka Itu Cucu Nahor Nama Le Bajja Si Nahor De Sun Akhirnya Kita Tau Ribka Itu Menjadi Istri Isha Anak Abraham Pada Zaman Itu Atau Pada Waktu Itu Diperbolehkan Bernikah Ya Dalam Keluarga Yang Begitu Dekat Diperbolehkan Bernikah Nama Tangers Lampis N Truf Nama Belajar Mengenai Ribkah Nama Lampis Berlain Lampis Mengapa Ribka disebut sebagai wanita yang luar biasa? Mari kita lihat kejadian pasal 24. Kita lihat kejadian pasal 24. Kita lihat kejadian pasal 25. Kita lihat kejadian pasal 25. Kita lihat kejadian pasal 25. 22. Baik berdasarkan beberapa ayat yang dibacakan tadi, kita akan menggalih atau kita akan mencungkil sikap-sikap atau character yang boleh kita teladani dari Ribka. Kita lihat kejadian pasal 25. Kita belajar yang pertama. Berdasarkan ayat-ayat tadi memberitahu kita bahawa Ribka seorang yang rajin bekerja. 透過我们所念的经节,我们知道 Ribka是一个殷勤工作的人. Kita perhatikan ayat 15. 我们仔细的看第十五节. Ayat 15 kalimat yang terakhir. Buyongnya di bawahnya di atas bahunya. Buyong ini bekaslah tempat untuk mengisi air. Buyong itu di bawahnya di atas bahunya. Buyong itu di bawahnya di atas bahunya. Tapi pada waktu itu, kalau mereka menggunakan air, mereka terpaksa pergi ke sumur untuk mendapatkan air. Sumur pada ketika itu sangat besar dan dalam. Kadang-kadang ada sumur yang dalam. Jadi mereka buat tangga, anak tangga menuruni sampai ke dasar sumur itu untuk mendapatkan air. 有一些水井非常的深,他们就做了小小的楼梯. 他们要下楼梯才能够到井底去拿水. Buyongnya di bawahnya di atas bahunya. Itu menggambarkan sikap Rikah yang rajin bekerja. 那么这个水平堵在他的肩膀上. 这就表示李白家是殷勤做工的人. Menurut ayat 16 kalimat pertama. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Artinya Rikah dia bukan saja memiliki rupa paras yang cantik, tapi rajin bekerja. 意思是说呢,这个李白家不但容貌俊勤,而且还是个殷勤做工的人. betapa beruntungnya laki-laki yang dapat memperistrikan seorang perempuan yang cantik dan rajin bekerja. 一个能够娶到又漂亮,又殷勤做工的男人是多么的幸福啊? Ada wanita yang cantik, ada perempuan yang cantik, tetapi bermalas. 有一些妇女呢,她是漂亮的,不过她是懒惰的. Mari kita lihat Amsal, kitab Amsal pasal 11. 我们来看真言的第十一章. Amsal pasal 11 ayat 22. 真言十一章的二十二节. Ayat 22. Ayat 22. 22节. Seperti anting-anting emas dijungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. 婦女美貌而无见事,如同金环戴在猪鼻上. kita tahu, anting-anting emas itu dia sangat berharga. 我们知道,金环是很贵重的. Malangnya, anting-anting emas yang berharga itu salah diletakkan. 很可惜的,这个贵重的金环放错地方. Dia berada dijungur, ya di mulut babi. Memang tidak kena lah, tidak, tidak kena pada tempatnya. 竟然戴在猪鼻子上. 这真的是不恰当的地点. Bukankah anting-anting emas itu dipakai sebagai aksesori bagi, biasanya bagi wanita. 金环通常不是给妇女们戴作成为装饰的吗? Kalau tiba-tiba anting-anting emas ada pada jungur babi, memang tidak kena tempatnya. 那么,如果金环戴在猪鼻子上,真的是戴错地方了. Demikianlah, perempuan cantik yang tidak susila. Perempuan cantik yang pemalas. 那么,婦女美貌,但是没有见事. 就是这些懒惰的婦女,就是这个样. Ribka, dia seorang wanita yang cantik dan rajin bekerja. Libka,她又俊美,又努力做工. Jika kita lihat, ya, nasihat Paulus kepada jemaat di Thessalonica. Mari kita lihat 2 Thessalonica fasal 3. 我们来看, 2 Thessalonica fasal 3 ayat 10 hingga 11. Thessalonica fasal 4 ayat 10. Tessalonica大 ayat 10. Di sini Paulus memberi nasihat, yaitu mesti rajin bekerja. Jadi, Paulus berkata, harus bekerja dengan baik. Orang pemalas, orang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini karena pada waktu itu, ada segelintir jemaat di Thessalonica yang tidak tertib hidupnya, tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Kita lihat lagi kitab Amsal. Angsal pasal 12 ayat 27 Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Jadi, ayat-ayat ini memberi nasihat kepada kita supaya harus rajin bekerja. Tidak boleh bermalas-malasan. Baik, inilah perkara pertama yang boleh kita belajar dari Ribka, yaitu dia seorang yang rajin bekerja. Kita belajar yang kedua. Ribka seorang yang menjaga kesucian ataupun menjaga kekudusannya. Kita kembali ke kejadian fasal 24. Kita lihat ayat 16. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Jadi, di sini mengatakan Ribka seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Dari, di sini mengatakan Ribka seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Artinya, Ribka telah memelihara kesucian memelihara kekudusannya. Ribka seorang gadis yang cantik. Ribka seorang gadis yang cantik. Biasanya gadis yang cantik ataupun laki-laki yang tampan biasanya banyak godaan. Nama,美 mau的女子 或者是英俊的男子 通常都有很多的隐忧. Misalnya, Yusuf. Alkitab mengatakan Yusuf memiliki rupa paras yang tampan. Biaru说,这个 Yueser. Seng Jim说的 Yueser 是英俊的人. Maka, ada godaan di mana istri Potiphar membujuk Yusuf supaya tidur dengan dia. Nama,他也遭受到了 这些誘惑. Biaru说, Potiphar的太太 要勾引月色. Sama halnya dengan wanita cantik. Nama,美 mau的女子 也是一样. 肯定有它的誘惑. Kebetulan, sekarang bulan Mei. Nama,现在呢 是五月. Di negeri kita, Sabah pada bulan Mei ada satu perayaan iaitu Pesta Keamatan. Nama,在 Sabah中呢 五月都会有一个节日 就是风周节. Di dalam Pesta ini salah satu acara yang tidak boleh tidak dianjurkan ialah Unduk Ngadau ataupun Pertandingan Ratu Cantik. Nama,在这个 风周节里面 一个不可少的节目 就是这个 玄美赛 风周节里面 一个不可少的节目 就是这个 玄美赛 Pemercaya kita memberi kesempatan kepada Iblis kita mendedahkan diri kita kepada godaan 那么 那么 我们 参加 这一类 的比赛呢 我们就 给魔鬼 留地步 然后我们 就让 这个 诱惑 有机会 亲近我们 Maka tidak sedikit beli sama ada wanita ataupun laki-laki karena tidak berjaga-jaga tidak waspada mereka hanyut di dalam percabulan 那么 我们有 不少的青年 不管是 弟兄 或者是 姐妹呢 因为 不谨慎 就 陷入了 这个 淫乱 当中 那么 神 给我们的 旨意 神对我们的旨意 是什么呢 我们来看 Thessalonica 前书的四章 三道五节 三节 神的旨意 就是要你们 成为圣洁 远避 迎行 四节 要你们 个人 晓得 怎样用圣洁 尊贵 守着 自己的身体 五节 不放纵 私欲 的邪情 像那 不认识 神的 外邦人 这就是 神的旨意 要你们 成为 圣洁 远避 隐形 人非圣洁 就不能 见主的面 我们必须要 学习 来去 尊重 婚姻 jangan kita mencemarkan tempat tidur 我们不可 玄武 床位 sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah 因为 这些 奸淫 狗和的 必定 受神的 审判 所以 我们要 学习 利百家 因为 他 懂 照 保 保 身体 第三 利百家 利百家 是一位 关心 别人 需求 的人 我们回到 创世纪的 二十四章 第十八章 十八章 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 已经走过了 一段 很长的路 因为 Ayat 17 bilang, Jadi ayat 18 jawab Ribkah, Minumlah Tuhan. Ertinya Ribkah dia peduli akan keperluan orang lain. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia tidak bilang kau ambil sendiri lah, kau ambil air sendiri di sumur. Tetapi Ribkah dia menurunkan buyungnya yang di tangannya itu dan segera memberi hamba itu minum. Jadi disini kita mendapat pengajaran, Janganlah ada orang yang hanya memperhatikan kepentingan ataupun keperluan sendiri saja. Mari kita lihat apa nasihat Rasul Paulus. Di kitab Filipi Fasal 2 ayat 4. Filipi Fasal 2 ayat 4. Jadi nasihat Paulus disini, Jangan ada orang yang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Kita belajar yang keempat. Kita belajar yang keempat. Kita belajar yang keempat. Saya rasa Ribkah ini dia mempunyai otot ya, ada muscle. Mari kita lihat kejadian 24 ayat 19. Ayat 19. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, Berkatalah ia baiklah untuk untak-untakmu juga putimba air, Sampai semuanya puas minum. Jadi Ribkah bukan saja memberi hamba itu minum air tetapi untak-untak orang itu pun diberi minum juga. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, Bukan hamba itu saja yang harus untak-untak pun harus juga. Berapa ekor untak-untak itu? Kita lihat ayat 10. Di sini mengatakan hamba itu mengambil 10 ekor untak. Kalau 10 ekor untak semuanya haus, Berapalah air yang diperlukan? Ada pendapat mengatakan, Seekor untak yang telah beberapa hari menempuh perjalanan, Satu ekor untak memerlukan 25 galen air. Satu galen air bersamaan dengan lebih kurang 3.7 liter. 1 galen air bersama dengan lebih kurang 3.7 liter. 25 galen x 3.7 liter sama dengan 92.5 liter. Itu untuk satu ekor. 10 ekor x 92.5 liter. 925 liter. Berapa kalikkah ribkah turun naik turun naik di sumur itu untuk mendapatkan air yang begitu banyak? Menurut ayat 19 kalimat terakhir mengatakan, Sampai semuanya puas minum. Unta unta itu minum sampai puas. Kalau kita pergi kerja kebun, jarang jarang kita pergi kerja kebun. Kita pergi menebas. Potong rumput. Kalau tidak biasa pegang itu parang, pandai teku pas ini tapak tangan. Tapi kalau kita memang biasa buat kerja itu, itu tidak masalah. Dan jika kita mengalami suatu kerja kebun. artinya serasa ribkah sudah biasa melakukan kerja angkat air. Saya dan觉得 jika ini terlalu sangat mengalami suatu buku dan minum 1.7 liter. Dia berfikir orang orang di sana naik turun itu bukit, semua orang di sana fit fit. Jadi Ribka dia seorang wanita yang buat. Sebab dia sudah biasa melakukan tugas ataupun kerja itu. Baik kita lihat yang kelima. Baik kita lihat yang kelima. Kita lihat kejadian fasal 24 ayat 26 hingga 27. Kita lihat kejadian fasal 24 ayat 26 ayat 27 ayat 26 ayat 27 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 ayat Inilah respon hamba Ya pada akhirnya inilah respon hamba Abraham ini Dia berlutut dan sujud menyembah Tuhan Dan berkata Terpujilah Tuhan Allah Tuhanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya Dan setiahnya dari Tuhanku Itu dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuhanku ini Menurut ayat 21 Orang itu mengamat amati Maksudnya dia tengok gerak gerik Dia mengamat amati perbuatan, perkataan, ribga Akhirnya hamba itu memuji Tuhan Ini berarti ribga telah menjadi saluran berkat bagi orang lain Kerana perkataan dan perbuatannya Menyebabkan orang lain memuji-muji Tuhan Dan inilah sebenarnya harapan Tuhan kepada umatnya Bukankah kita ini harus memainkan seperti garam dunia Terang dunia Supaya orang melihat perbuatan kita yang baik Seterusnya mereka akan memuliahkan Tuhan Hari kita lihat 1 Petrus fasal 2 Kita lihat 1 Petrus fasal 2 1 Petrus fasal 2 ayat 12 Di sini mengatakan Maksudnya hari ini Kalau hari ini kita memiliki cara hidup yang baik Di tengah-tengah masyarakat Yang belum mengenal Allah Supaya apabila mereka melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik Maka mereka akan memuliahkan Allah Janganlah kita meninggalkan nama yang buruk Sekiranya kita meninggalkan nama yang buruk Nama Tuhan akan dihujat Jadi kita haruslah menjadi saluran berkat bagi orang lain Seperti ribkah Karena perkataan dan perbuatannya Dalam memancarkan kasih Tuhan kepada hamba itu Inilah yang boleh kita belajar dari Ribkah wanita yang luar biasa Semoga kita dapat meneladaninya Menyanyi kidum bilangan 60 Terima kasih seperti itu Nama Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.